Hai saudara oleh karena iman dosamu sudah diampuni oleh karena itu bangunlah berjalanlah Saudara-saudariku yang terkasih oleh karena iman para pengusung dan tentu juga silumpuh yang sakit Tuhan hadir dan mengampuni dosa silumpuh itu Oleh karena iman juga Yesus menyembuhkan kelumpuhan silumpuh dan membuatnya mampu bangkit dan berjalan Serta bersuka cita memuliakan Allah Injil hari ini diperdengarkan kembali kepada kita semua supaya mata hati kita dibukakan kembali Iman kita ditegukan dan kita tidak ragu bahwa dalam diri Yesus ada kuasa untuk mengampuni dosa Dan kuasa menyembuhkan orang sakit Kehadiran Yesus yang penuh kuasa itu hanya dapat ditangkap oleh orang yang memiliki iman Saudara-saudariku yang terkasih Di dalam iman ada pertobatan dan penyerahan diri Sehingga Tuhan berkenan hadir dan memberikan pengampunan dosa Orang yang bertiman tidak membuat orang kehilangan akal Tidak membuat orang gampang putus asa Melainkan berani menghadapi tantangan hidup Iman membuat orang mampu bertahan dalam segala tantangan Hari ini gereja juga merayakan Peringatan wajib Santo Ambrosius Seorang uskup dan seorang punjangga gereja Seorang uskup yang menghadapi tantangan di masa dia berkarya Dia memimpin yaitu di masa gereja dikoncang oleh berbagai paham Bida'ah terutama pada saat itu Bida'ah Aryanisme Sebagai seorang uskup Dia harus mampu mengayomi semua Sekaligus dia harus mampu mempertahankan iman yang benar Belajar dari Santo Ambrosius itu Kita semua saudara-saudariku yang terkasih Ajak untuk senantiasa menumbuhkan iman kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Sehingga dengan demikian Oleh iman itu kita dimampukan Untuk tidak putus asa Untuk tidak cepat lengah-lengah lesu Tetapi kita dimampukan untuk berani menghadapi tantangan-tantangan hidup itu Oleh iman seperti inilah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita Untuk bangkit berdiri Meneruskan perjalanan besiaraan iman kita di dunia Dengan semangat yang baru Tuhan mempertahankan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!